Teman-teman, beberapa waktu lagi kan kita mau lebaran, pasti ada yang mau mudik kan? Nah, buat teman-teman yang sebelum mudik mau ganti ban, kebetulan gue lagi dari kait tayar cabang Pasir Putih nih. Gue pengen nanya nih, kira-kira ada ban apa aja nih buat motor Matic ya, Ring 14. Jangan kemana-mana, simak video berikut ini ya. Nah, di sebelah kita ada Mas Jede dari kait tayar Pasir Putih ya. Jadi ada apaan aja Mas, kalau buat Ring 14 Matic gitu? Kalau 14 Matic kita ada macam-macam ya Mas. Pilihan-nya yang pertama, di sana ada Michelin, lalu ada Swallow juga 14, Zeneos 162, FBR juga ada, sini FBR juga. Kita ke Michelin, tipenya ada tipe apa aja nih Michelin Ring 14? Yang ready di sini ada Pilot Street pertama, Pilot Street 2, Pilot Moro GP, dan City Extra. Nah kalau dari ukurannya, ukurannya berapa aja tuh? Ukurannya, standar Matic ada, Rp 8.900 dan Rp 9.900, dan Rp 9.900, dan Rp 9.900 juga ada, Rp 98.000 sama Rp 108.000. Kalau bisa disebutin, Nam, kisaran harganya yang tadi Pilot Street gitu-gitu ya silahkan macam. Kalau untuk Pilot Street, standar ya Mas, ukuran depan itu di kisaran Rp 350.000an. Rp 350.000an, oke. Untuk belakang Rp 400.000an lah. Kalau City Extra tadi ya? City Extra, aku bilang ban baru juga nih, penggadinya City Grip Pro ya. Oke. Jadi untuk range harganya masih cenderung murah nih Mas. Oh. Untuk ban depannya diangkat Rp 300.000an tetep, belakangnya di Rp 350.000an. Bedanya apa sih sama City Grip Pro yang sebelumnya gitu? Hanya bedanya di kembang sih Mas. Kembangannya? Oh jadi lebih rame nggak? Iya, lebih upgrade lah. Oh, upgrade ya. Upgrade. Ukurannya tadi dari berapa ke berapa kalau City Extra ini? Kalau City Extra sebenarnya cukup lengkap, dari Ban Matic standar, Absess Matic, sampai NMAC ada. Ada apa lagi Om di sini Om? Kayaknya banyak nih, bingung. Di sini ada Corsa juga, Mas. Oh Corsa. Corsa apa yang rame sebenarnya? Kebetulan yang rame nya kita lagi show out nih Mas. Apa tuh tipenya? Tipe Corsa R46. R46? Iya, dia sok kompon paling laris di Corsa. Tapi kalau misalnya tadi komponnya apa? Dia masih reguler. Oh medium, medium. Oke. Kalau R46 ukurannya berapa aja mungkin bisa disebutin? Untuk R46 dia sok kompon terlengkap ya Mas. Iya, ada di semua ukuran. Paling kecilnya R88, R98, R108, R14. R17 nya juga ada. Kalau R14 aja ya? Oh R14 aja ya. Oke, siap. Jadi R14 nya kebanyakan untuk Corsa, biasanya anak-anak Matic Sportivario dia pake up size. Pake up size ya? R98, R108. Oke, harganya kisarannya? Untuk kisaran harga di R98 nya di angka R270 ribuan. R70 ribuan. Iya, belakangnya R350 ribuan. Sekitar segitu ya? Iya. Kalau untuk Corsa yang paling rame R46 ya? Rame R46 benar Mas. Terus apa lagi Mas? Ayo Mas, luarin air kebanyakan. Di sini ada Swallow dulu kali ya Mas? Iya, yang paling atas ya. Nah Swallow ini yang paling best seller nya kita di street enduro. Oh street enduro ini kelihatannya? Iya, dia tipe dual purpose. Karena tipe dual purpose gini ya. Ini komponenya, komponen apa Mas? Sama, regular menu Mas. Kumponenya, ukuran yang tersedia? Ukuran yang tersedia, standar Matic. Apa itu Mas? 89, 99. Apa sebenarnya sudah? Kalau yang up size? Up size nya tidak ada. Oh nggak masuk ya? Ya hanya 2 ukuran itu aja. Harganya ya? Untuk range harganya di angka R250 ribuan. R250 ribuan? Apalagi Mas Swallow yang rame. Apa si enduro aja di street enduro aja? Kalau yang rame sih street enduro. Mas karena dia dual purpose nya termurah. Termurah ya? Dibanding yang lain. Oke. Lagi Mas, geser Mas. Ada apa lagi Mas? Di sini ada FDR dulu deh yang di atas. Nah, ini FDR ada tipe Spartak, ada tipe Hover juga yang jual purpose. Cuma yang.. Jadi yang paling rame deh antara Spartak sama Hover ini? Spartak. Spartak, kenapa tuh? Karena dia tipe dual purpose nya beda dari yang lain Mas. Nggak kotak-kotak dia. Tipenya.. Baris-baris begitu ya. Komponenya komponen apa nih deh? Sama, rata-rata sih, premium semua. Ukurannya Mas? Di R46. Ukurannya standar. Ukurannya standar. 89, 99. Oh untuk depannya belakang aja ya? Nah, 79 juga ada ya. Untuk depannya Mio. Mio, yang lebih kecil teman-teman. Harganya? Untuk rense harganya, untuk ban Mio yang paling depan itu.. Di bawah 200 ribu Mas. 180 ribuan lah. Murah ya sih? He-heh.. Untuk ban belakangnya Mio yang 89-14 itu di angka 200 ribuan. Oh.. Ban belakangnya BID yang 99-14 itu di angka 250 ribuan. 250 ribuan. Kalau dari.. Ini kan FDR, Jenner's bagaimana Mas? Yang tadi Mas bilang. Nah, Jenner's juga kita.. Best seller-nya di ZT62 nih. Oh, ZT62 ya. Apa sih kelebihannya Mas? Untuk buat seller gitu? Untuk kelebihannya dia.. Gembangnya.. Kalau dilihat agak mirip Batluck S22 Mas. Jadi buat nyamar-nyamar ya? Ini mirip-mirip dia. Pengen pakai Batluck, cuman kayaknya nggak kuat. Pakain jenius. Batluck budget ya? Iya. Budget tayar. Berarti ini komponnya masih medium juga? Medium. Oh, medium juga. Oh, berarti di kelas ini yang soft tuh Masih. Baru saat tadi ya, makanya laris juga ya. Benar. Ukurannya Mas kalau yang ZT62 ini? ZT62 cukup lengkap juga. Oke. Ukurannya sama kayak Corsa. Jadi Rp88, Rp98, Rp108, Rp120 pun ada. Rp154 ada untuk Aerox. Jadi memang kalau harganya mungkin Rp901 tuh Mas yang tadi yang.. Kalau untuk harga di Rp88 itu diangkat Rp200 ribuan Mas. Rp200 ribuan. Rp98-nya di Rp230 ribuan. Untuk yang Rp100 ya, Rp270 ribuan. Rp120-nya di Rp325, yang paling besarnya Rp150-nya itu diangkat Rp375. Berarti masih di bawah Rp400 ya? Oke. Nah, tadi udah dijelasin Rp14 sebenarnya. Jadi teman-teman yang pengen mudik bisa ganti ban ya. Benar banget nih. Oke. Terima kasih Mas, jadi udah menjelaskan nih beberapa video kali ini. Teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng bener-bener. Teman-teman kalau mau nanya soal bar, boleh bar isi di kolom komentar. Kayak misalkan, ban ini harganya berapa sih? Nah, kalau stoknya ada, nanti gue tanya ke Mas Gede ya. Iya, bisa. Bisa, Mas Gede. Jangan lupa follow IG kami juga di atgeotipsmotor. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax